Casmat, kenapa baru kasih tau sekarang? Nggak berkah kamu ini namanya. Perasaan, kenapa kamu jadi marah sama saya, Jang? Kamu tekan baru datang. Asep sama Kasun sudah bawa kang dadang pulang. Ya, harus ate saya yang bertindak, Casmat. Bukan Asep, saya ate aparat. Kamu tuh jangan main-main sama aparat, Casmat. Bisa kena pasal kamu. Perasaan, kamu ate aparat apa, Ujang? Ujang, aparat sudah kejadian baru datang. Perasaan, kayak polisi sinetron-sinetron ini. Perasaan kamu ngeberkah ini, Jang? Eh, kamu yang ngeberkah? Perasaan, saya mau ajak anak-anak dulu ke taman bermain. Nanti sudah itu baru saya otw ke rumah kang dadang. Anak-anak, ayo kita let's go. Ya, oh. Salih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Sengaja ini sama Casmat. Mau mempermainkan aparat. Harusnya TK. Ini baru berkah. Saya itu dibingung. Harus bilang apa? Saya juga bingung, Cah Yoyo. Tante hati, punten. Aku boleh ikutan ngomong gak? Itu kerjain dulu. Udah selesai, Mom. Sudah aku email. Ya kerjain yang lain kan bisa. Harus. Cah Yoyo, punten. Gak apa-apa tuh kalau Ntut mau bicara. Oh, yaudah. Yaudah kamu mau ngomong apa? Punten tenta hati. Aku ini kan juga seorang anak tenta hati. Anak dari momsnya aku. Moms Yoyo Markoyo. Nah, dulu momsnya aku itu pernah mau nikah sama mompah Ektaran capaku. Ngapain pake ngomongin pak karsa segala sih, Tud? Dengerin dulu atu moms belum selesai. Ih, tapi ngosong ngomongin pak karsa. Ih, kamu harus aku dikasih tau selalu begitu. Cah Yoyo, punten. Iya, yaudah, iya, iya, iya. Hehehe, nah, maksud aku gini tenta hati, lebih baik tenta hati itu harus bisa ngajak Asti buat ngobrol bertiga sama Opus. Oh, kalau itu udah tuh Pak Ustadz udah ngajak tante sama Asti buat ngobrol sama makan malam bertiga. Tapi kan Astinya... Pak Ustadz ngajak, Pak Ustadz ngajak sendiri gitu? Iya, Cah Yoyo. Bentar, bentar. Eh, terus Pak Ustadznya gimana? Pak Ustadz? Pak Ustadz kayaknya belum tau kalau Asti... Fix ini, mah. Aku udah tau tante Ati, pasti... ketika Terima kasih.